Halo ko friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengingat kembali di sini yang bernama rangkaian penyearah setengah gelombang. Nah, di sini penyearah setengah gelombang adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus tegangan searah atau arus DC. Di sini komponen utamanya adalah dioda yang disimbolkan dengan huruf D, di sini adalah dioda. Dioda di sini, cara kerjanya adalah sistem penyearah yang mempunyai prinsip melewatkan arus ke satu arah dan menghambat jalur arus arah lainnya. Jadi di sini dia memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, kita lihat soalnya di sini, perhatikan gambar. Fungsi D1 adalah, kalau kita lihat di sini ini mirip dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Dengan D1 di sini berarti adalah alat yang bernama diodanya. Dioda di sini berfungsi untuk menyearahkan arus, jadi mengubah arus AC menjadi arus DC. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi yang B. Untuk opsi yang A di sini, penurun tegangan. Nah, penurun tegangan di sini adalah fungsi utama dari travel step-down. Travel step-down ciri-cirinya adalah banyak lilitan pada kumparan primer. Nah, ini misalnya kumparan primer lebih banyak daripada lilitan pada kumparan sekunder. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jumlah lilitan pada kumparan primer dan kumparan sekunder ini sama. Berarti ini bukan penurun tegangan. Kemudian, opsi C di sini penghambat arus AC merupakan fungsi dari resistor. Kemudian untuk opsi yang delta di sini, penyimpan muatan listrik merupakan fungsi dari kapasitor. Nah, untuk resistor dan kapasitor gambarnya seperti ini. Jadi tidak sama seperti gambar yang ada di soal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu penyerah AC menjadi arus DC. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.